Kitab Wahyu, Pasal 3 Surat kepada Jemaah di Sardis Tuliskanlah ini kepada malaikat Jemaah di Sardis Inilah yang dikatakan oleh yang memiliki ketujuh roh dan ketujuh bintang itu Aku tahu semua pekerjaanmu Orang mengatakan engkau hidup, tetapi sesungguhnya engkau mati Bangunlah, kuatkanlah mereka yang masih tinggal sebelum mereka mati Aku tidak menemukan pekerjaanmu yang cukup baik untuk Allahku Karena itu, ingatlah ajaran yang telah engkau terima dan dengar Patuhilah itu dan bertobatlah Bangunlah, jika tidak, aku akan datang kepadamu seperti pencuri datang Engkau tidak tahu kapan aku akan datang Ada beberapa orang di antara kamu di Sardis yang tidak mencemarkan dirinya Mereka akan berjalan bersama aku Mereka akan berpakaian putih karena mereka layak untuk itu Orang yang menang, kepadanya akan dipakaikan pakaian putih seperti mereka itu Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan Aku akan berkata di hadapan bapaku dan di hadapan para malaikatnya bahwa dia kepunyaanku Siapa yang mendengarnya haruslah memperhatikan yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Surat kepada jemaat di Philadelphia Tuliskanlah ini kepada malaikat jemaat di Philadelphia Inilah yang dikatakan oleh yang kudus dan yang benar Dialah yang memegang kunci daun Apabila ia membuka, tidak ada seorang pun yang dapat menutup Dan apabila ia menutup, tidak ada seorang pun yang dapat membuka Aku tahu semua pekerjaanmu Aku telah membuka pintu bagimu Tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya Aku tahu bahwa engkau lemah Tetapi engkau menuruti firmanku Engkau tidak menyangkal namaku Dengarlah Ada rumah pertemuan milik setan Mereka menyebut dirinya orang Yahudi Tetapi mereka berdusta Mereka sebenarnya bukan orang Yahudi Aku akan menyuruh mereka datang dan menyembah di depan kakimu Mereka tahu bahwa aku mengasihi engkau Engkau telah menuruti perintahku dengan sabar Jadi aku pun akan melindungi engkau terhadap hari kesusahan yang akan datang ke seluruh dunia Hari kesusahan itu akan menguji mereka yang diam di bumi Aku segera datang Peganglah yang ada padamu Tidak ada orang yang akan mengambil mahkotamu Orang yang menang akan ku jadikan tiang di dalam bait Allahku Ia tidak akan keluar lagi dari situ Aku akan menuliskan nama Allahku pada orang itu Aku akan menuliskan nama kota Allahku padanya Kota itu adalah Yerusalem baru Kota itu turun dari surga Dari Allahku Aku juga akan menuliskan nama aku yang baru padanya Siapa yang mendengarnya Haruslah memperhatikan yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Surat kepada jemaat di Laudikia Tuliskanlah ini kepada malaikat jemaat di Laudikia Inilah yang dikatakan oleh Amin Dialah saksi yang setia dan benar Dialah penguasa atas ciptaan Allah Inilah yang dikatakannya Aku tahu semua pekerjaanmu Engkau tidak dingin dan tidak panas Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas Engkau hanya suam-suam kuku Tidak dingin atau panas Jadi aku akan meludahkan engkau dari mulutku Engkau berkata bahwa engkau kaya Engkau menganggap bahwa engkau telah memperkaya dirimu Dan tidak kekurangan apa-apa Tetapi engkau tidak tahu Sesungguhnya engkau melarat Malang, miskin, buta, dan telanjang Aku menasehatkan Supaya engkau membeli emas dari aku Emas itu telah dimurnikan dalam api Supaya engkau menjadi kaya Aku mengatakan kepadamu Belilah pakaian yang putih Sehingga engkau dapat menutup ketelanjanganmu Yang memalukan itu Dan belilah minyak Untuk menggosok matamu Supaya engkau dapat benar-benar melihat Aku menegur dan menghukum orang yang kukasihi Bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah Lihatlah Aku berdiri di muka pintu Dan mengetuk Jika ada orang yang mendengar suaraku Dan membukakan pintu Aku akan masuk ke dalam rumahnya Aku akan makan bersama dia Dan dia akan makan bersama aku Orang yang menang Akanku dudukkan bersama aku di atas tahtaku Hal itu sama seperti aku juga menang Dan duduk bersama bapakku di atas tahtanya Siapa yang mendengarnya Haruslah memperhatikan yang dikatakan roh Kepada jemaat-jemaat Terima kasih telah menonton!